Asosiasi Retail dan Ekosistem dikhawatir terhadap ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Permendak No. 3 tahun 2024. Ketua Umum Impunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Budi Harjo Iduansah menilai Permendak No. 3 tahun 2024 mengenai kebijakan dan pengaturan impor belum siap dilaksanakan. Ia menilai belai tersebut dan aturan teknis pelaksanaannya dinilai belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Budi Harjo menjelaskan aturan ini memberikan ruang diskresi yang luas dalam mekanisme penerbitan izinnya. Akibatnya impor legal tidak bisa dilakukan serta masih membuka peluang bagi impor ilegal dan juga justif. Menurutnya kepastian dan kejelasan mekanisme atau prosedur penghitungan pembelian izin sangat diperlukan untuk melindungi pelaku usaha. Ia pun mendorong agar pelaksanaan teknis ditunda. Untuk kesulitan daripada anggota kami untuk impor secara legal dapat diberikan segera solusi apakah berupa penundaan, per-tech, pertimbangan teknis yang saat ini sangat sulit untuk kita impor padahal sudah mendekati bulan lebaran yang berupa momentum untuk retail sehingga kita mengharapkan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kemenko bisa berkoordinasi segera untuk meralasasi, untuk menunda yang memang kiranya mempersulit import legal yang sudah bagus, import-import yang sudah memenuhi peraturan. Terima kasih telah menonton!